Intro Shalom selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sukacita dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini Kita percaya waktu kita bangun pagi-pagi benar Tuhan ada bekerja di dalam hati kita Kita mau mencari kehendak Tuhan di saat kita meninggikan mengutamakan Tuhan Maka kuasa Tuhan bekerja Mari kita satu dalam doa Bapak terima kasih karena menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini Bapak engkau bekerja dalam hati kami dan kami rindu menyembah engkau Sehingga engkau akan ditinggikan dalam hidupan kami Di dalam nama Yesus Tuhan kami rindu engkau Tuhan Kami merindukan kasih setia-Mu Tuhan Haleluya, haleluya, Yesus Kristus Terima kasih setia-Mu Tuhan Terima kasih setia-Mu Tuhan Seperti lu sering Sungai mu jiwa ku rindu Engkau Kala Tuhan hasrat Hatiku ku rindu Menyembahku Seperti lu sering Sungai mu jiwa ku rindu Engkau Kala Tuhan hasrat Hatiku ku rindu Menyembahmu Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu Kepadamu Rungku berserang Kepadamu Kepadamu Rungku berserang Kepadamu Yesus Kepadamu Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Yesus Yesus Kau berarti bagiku Oh Yesus Yesus Kau segamanya bagiku Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di surga Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau Terima kasih oleh karena kuat kuasamu Tuhan Kami boleh menghadapi hari ini dengan syukur Dengan suka cita Suka cita adalah kekuatan Suka cita adalah perlindungan bagi kami Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Segala roh intimidasi ketika kami memulai sebuah hari Di hadapanmu Tuhan Kami kalahkan segala roh intimidasi Karena roh yang ada di dalam kami adalah roh Yang membangkitkan kekuatan kuasa Dan ketertiban dalam nama Yesus Kami menyerahkan aktivitas kami Sepanjang hari ini diberkatilah Tuhan Taruh kerendahan hati dalam hidup kami Buah-buah roh makin bertambah-tambah Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur Haleluya, haleluya, haleluya Terpuji nama Tuhan, amin, amin Apa kabarmu saudara pada pagi hari ini Diberkatilah orang yang lapar dan haus Akan Tuhan Pagi-pagi benar ketika kita mencari Tuhan Kita percaya kuasa Tuhan bekerja Di dalam kehidupan kita Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Usahakanlah kita mengerti Kehendak Tuhan Karena kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan Kita berpikir bahwa zaman ini adalah zaman yang sulit Zaman yang sukar, zaman yang susah Sehingga kehidupan kita itu Kita akan terbawa perasaan kita emosi Karena segala sesuatu itu sedang digoncangkan Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu Dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Pada saat kita mengalami goncangan Kita akan melihat sebenarnya apa isi hati kita yang sebenarnya Saudara, ada sebuah ilustrasi Sebuah gelas yang kosong Gelas itu gelas yang besar Dan gelas ini kosong Dan ketika gelas ini kemudian diisi dengan Air Air aqua Ketika air aqua Lalu aqua ini dipenuhi dengan air aqua Ketika gelas ini digoncangkan Yang akan tumpah Yang akan keluar dari situ adalah air aqua Dan kalau gelas yang kosong ini Diisi dengan air anggur merah Ketika digoncangkan Yang keluar itu adalah anggur yang merah Ketika gelas ini diisi dengan kopi yang pahit Ketika gelas ini digoncangkan Ketika itu gelas tumpah Yang keluar adalah kopi yang pahit Ini menunjukkan bagaimana hati kita Bagaimana kehidupan kita Yang sesungguhnya Apa yang masuk di dalam diri kita Itu pula yang keluar Pada saat segala sesuatu yang digoncangkan Pada saat segala sesuatu itu baik-baik saja Pada saat segala sesuatu itu ada pada tempatnya Mungkin kita tidak kelihatan Isi kasih kita yang sebenarnya Tetapi begitu goncangan-goncangan ekonomi itu datang Begitu tekanan-tekanan itu datang Yang keluar akan kelihatan Kalau hidupmu diisi dengan kebenaran firman Hidupmu diisi dengan kasih setia Tuhan Maka yang keluar pasti adalah air yang murni Atau air anggur Anggur merah yang bisa dinikmati oleh banyak orang Tetapi kalau hidupmu diisi dengan persengutan Hidupmu diisi dengan kekhawatiran Hidupmu diisi dengan kebencian Yang keluar adalah hidup yang pahit Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Sekalipun kita berusaha menutupi Mengkamuflasikan kehidupan kita Memakai topeng dan lain sebagainya Ketika goncangan itu datang Goncangan itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya Kalau kita sebenarnya adalah orang-orang yang mudah kecewa Yang keluar adalah buah-buah perkataan kekecewaan Kalau kita adalah seorang yang selalu menaruh pikiran Beban-beban dalam hidup kita Yang keluar adalah perkataan khawatir Aduh saya takut, saya takut, saya khawatir hari ini Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Kalau kita tidak waspada dengan apa yang ada di dalam hati kita Buah kita yang kelihatan itu Akan menjadi buah yang bisa dinikmati atau tidak bisa dinikmati Orang yang dekat dengan kita Akan memberikan kesaksian bahwa kita itu bisa dinikmati atau tidak Apakah kita menghasilkan buah yang manis Atau kita menghasilkan buah yang pahit Apakah kita menghasilkan pohon Yang melekat pada pokok anggur yang benar Atau tidak melekat pada pokok anggur yang benar Saudara kita semua diberkati pagi hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Apakah kita adalah orang-orang hidupnya Bisa didikmati oleh orang-orang di sekitar Buah yang dihasilkan adalah buah yang manis Atau buah yang pahit Yang setiap orang tidak mau mendekat dengan kita Menjadi seorang peacemaker Atau menjadi seorang troublemaker dalam hidup kita Mari sama-sama kita buka firman Tuhan Yang akan terambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 Saya memberikan tema judul firman Tuhan adalah Be fruitful Artinya hasilkanlah buah Hasilkanlah buah dari kehidupan kita Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9 Lalu Yesus mengatakan perempuan ini Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tembanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak tembanglah ia Saudara yang diberkati Saudara yang diberkati Ada seorang tuan yang memiliki kebun Kebunnya adalah kebun anggur Dia mencari Dia datang ke kebun anggur Dan di sana ada juga pohon arah Dan ketika ia datang ke kebun anggur Ia biasa melihat ada buah di kebun anggur Lalu ada sebuah pohon Yaitu pohon arah yang ada di sekitar situ Dia juga mau mencari buah Dia membuat perbandingan Kalau pohon anggur yang dia tanam Itu selalu menghasilkan buah Dan buah itu dapat dinikmatinya Bagaimana dengan pohon ini Tuhan ini mencari buah Pada pohon anggur ini Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus pohon anggur Dan pohon arah Tiap tahun ketika dia datang Pohon anggur ini menghasilkan buah Tetapi bagaimana dengan pohon arah ini Saudara Pohon arah ini tidak menghasilkan buah Sudah tiga tahun dia mencari Pohon arah ini apakah menghasilkan buah Dengan sabar dia menanti-nantikan Tiap tahun dia datang Tiap tahun dia datang Tapi pohon arah ini tidak juga menghasilkan buah Lalu ia katakan tebang saja pohon ini Dia bertumbuh di tanah ini dengan percuma Lalu orang yang mengurus kebun anggur itu Dan pohon arah ini berkata Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah ini sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak tebanglah ia Saudara Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan Kepada pohon arah ini Selama tiga tahun setiap kali dia kembali ke sana Dia tidak melihat adanya buah Dan saudara demikian juga dalam kehidupan kita Waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Itu adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Apakah kita mempergunakan kesempatan yang ada saudara? Permasalahannya yang pertama saudara Waktu yang terbuang tiga tahun saudara Tiga tahun Dan firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 5 ayat 12 Ditinjau dari sudut waktu Sudah saatnya engkau menjadi seorang pengajar Tapi masih lagi diajar pokok-pokok tentang keselamatan Ketika kita ditinjau dari sudut waktu Buan arah itu sudah waktunya dia berbuah Tapi dia tidak juga menghasilkan buah Ditinjau dari sudut waktu Sudah saatnya kita bukan lagi dikatakan orang-orang yang tidak dewasa Kekanak-kanakan Ditinjau dari sudut waktu Bukan lagi orang-orang yang harusnya makan makanan lunak Tetapi makanan-makanan keras Tapi masih lagi engkau minum susu Dan makanan-makanan yang tidak dapat dicerna Setiap kali mendengarkan firman Tuhan Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak dewasa Kita mau mendengarkan firman Hanya yang enak-enak saja Dan kita tidak mau mengalami Pembentukan-pembentukan daripada Tuhan Waktu yang terbuang percuma Tiga tahun Tuhan menunggu Buan arah ini berbuat Tiga tahun juga Saudara kita ditunggu-tunggu Tuhan Saya sudah memberikan engkau roh kudus dalam hidupmu Mungkin kita ya Kalau kita belum lahir baru Mari kita datang kepada Tuhan Kita minta kita mengalami kelahiran kembali Tapi kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali Berapa usia pertobatan yang engkau lakukan Dan terus aja engkau melakukan siklus-siklus membuat dosa Sehingga buah itu tidak ada dan tidak tumbuh dalam hidupan kita Yang terjadi apa Saudara? Ditinjau dari sudut waktu di dalam Ibrani 5 ayat 12 Engkau dan saya sudah waktunya menjadi pengajar-pengajar Tapi masih lagi mendapat pokok-pokok tentang keselamatan Bukan firman Tuhan yang membawa pada pembentukan karakter Waktu yang terbuang percuma Saudara ini yang jadi masalah Kita hidup dan menyanyiakan waktu yang ada Yang kedua Saudara ada Tuhan yang mencari buah Tuhan yang mempunyai kehidupan kita Tuhan yang mempunyai pokok anggur yang benar Tuhan yang mencari apakah talenta yang dia taruhkan di dalam kehidupan kita Satu talenta, dua talenta, dan lima talenta Kita perlabakan atau tidak Ketika dia memberikan talenta dalam kehidupan kita Satu sapi akan kembali Dia akan tanya Priscila apa yang sudah aku berikan kepadamu Apakah engkau sudah memperlabakannya Kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita Jangan pikir kita adalah orang yang tidak bertuhan Sebab Tuhan di dalam kehidupan kita Adalah Tuhan yang menguasai kehidupan kita Memberi nyawa, memberi hidup, memberi talenta Memberi segala sesuatu yang kita perlukan Dan dia menuntut Satu saat nanti Engkau harus menunjukkan Apa yang engkau kasih pada di dalam kehidupan kita Jangan kita mengabdi kepada dua Tuhan Yaitu Tuhan Allah kita Tuhan Raja kita Atau Mamon Atau Tuhan kita adalah Kristus Atau Tuhan yang satu adalah Iblis Buah apa yang kita hasilkan? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus Tentu buah dari pengorbanan Yesus Kristus Akan dihasilkan dari dalam kehidupan kita Kalau Tuhan kita adalah Iblis Maka yang keluar adalah produk-produk Iblis Ada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita Dan kita harus mengabdi kepada Tuhan yang kita sembah Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang kita sembah Apa yang dia berikan dalam kehidupan kita Kita harus bertanggung jawabkan Jangan jadi seseorang yang tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah Perhatikanlah kehidupanmu Kalau kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang-uang-uang dan uang Mungkin Tuhan kita adalah Mamon Yaitu mengejar harta, mengejar uang Menghabiskan kehidupan kita dan tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan Lalu kita katakan kita sibuk, 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 sibuk Begitu pekerjaan kita, manajemen waktu kita untuk pekerjaan Totalitas kita, kita hadapi hanya untuk bekerja, bekerja, dan bekerja Lalu kita tanyakan kenapa engkau tidak pernah ambil ibadah? Tidak ada waktu Saudara perhatikan siapa yang menjadi Tuhan Apakah Tuhanmu adalah Bapak di surga yang mempunyai kerajaan Allah Atau Tuhanmu adalah Mamon? Perhatikanlah bagaimana engkau menghabiskan waktu-waktumu Karena kita memiliki 24 jam Setiap hari kita memiliki kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore Dengan tengah waktu istirahat 1 jam Kita memiliki 8 jam untuk bekerja Lalu kita tambah lagi dengan lembur Lembur 3 sampai 4 jam 12 jam kita untuk bekerja Mencari uang, mencari mamon Dan waktu yang sisa mungkin 4 jam kita lakukan untuk hidup kita sendiri Makan, minum, olahraga, dan lain sebagainya Dan sisa waktu yang ada 8 jam berikutnya kita tidur sepanjang hari Dan pada waktu kita bangun kita mulai siklus yang sama Yaitu mencari uang, mencari uang, mencari uang 24 jam yang kita habiskan Berdoa berapa lama? 5 menit, 10 menit sampai setengah jam Karena kita 3 kali berdoa mungkin sudah sekaligus dengan doa makan Dan saudara, engkau dapat di akhir kehidupannya Ternyata engkau punya banyak uang Tapi engkau tidak punya banyak buah untuk hormat dan kemuliaan anaknya Engkau punya waktu untuk bekerja Engkau punya waktu untuk senang-senang Engkau punya waktu untuk liburan ke luar negeri Engkau punya waktu untuk bersenang-senang dengan teman-teman dan sesamamu Tapi engkau tidak investasi waktu untuk menghasilkan buah Bagi kerajaan surga Ada Tuhan yang mencari buah Siapakah yang menjadi Tuhan? Ini masalah saudara Kalau kita menghasilkan buah yang salah Kita ternyata memiliki Tuhan yang salah Kita menghambakan diri kepada Tuhan yang tidak benar Dan sia-sia kita berkata bahwa kita adalah orang yang menjadi penyusup Kristus Karena bukan Kristus yang kita ikuti Mamon yang kita ikuti Yang ketiga permasalahan yang ada Kesempatan tidak datang berulang-ulang saudara Di ayat firman Tuhan ini dikatakan Sudah tiga tahun aku mencari buah pada pohon arah ini dan tidak menemukannya Tiga tahun adalah merupakan sebuah kesempatan yang lama Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Tiga tahun saja Tuhan mencari buah dan itu tidak ada Tuhan berkata tebang Apalagi kalau hidup kekristenanmu 30 tahun dan tidak menghasilkan buah 365 hari dikali 30 tahun Berapa ribu hari? 10 ribu hari? 11 ribu hari? Tidak menghasilkan buah Dan lalu orang yang mengurus pohon ini berkata Beri kesempatan lagi Tuhan Kalau tahun depan dia tidak berbuah, tebanglah dia Tahun ini kalau dia tidak bertumbuh Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk-pupuk kepadanya Kalau tidak berbuah, tebanglah dia Saudara yang diberkati, banyak orang dihabiskan waktunya Konseling, punya banyak masalah konseling Datang kepada pendeta, mendengarkan firman Tuhan Youtube setiap hari Sudah dicangkul di tanah, diberi pupuk tiap tahunnya Dia memiliki segala sesuatu tetapi menjadi laut mati Karena apa yang dia dengar hanya tersimpan di dalam hati Sementara di dalam kehidupannya terlalu banyak Semak belukar yang menghimpit dengan kekhawatiran dunia ini Dan dia tidak menghasilkan buah Seperti benih yang ditanam di pinggir jalan Begitu di pinggir jalan ditanam Ditabur dan dimakan oleh burung Dan dia ada benih yang ditanam di semak belukar Semak belukar itu menghimpit dengan segala macam kekhawatiran BBM naik, segala sesuatu naik Gaji tidak naik-naik Kekhawatiran menghimpit sehingga tidak menghasilkan buah Lalu benih yang dibuang di atas batu-batu Tanah yang tidak subur Berada di dominian, di lokasi yang tidak tepat Lingkungan yang tidak tepat Sehingga terhempas benih-benih ilahi daripada Tuhan Saudara, kita tidak menghasilkan buah Yang menjadi Tuhan kita Bukanlah Yesus Kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Hasilkanlah buah Sesuai dengan pohonnya Yang pertama hasilkan buah pertobatan Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Jangan katakan kita adalah orang yang bertobat Kalau kelakuan kita masih kelakuan orang yang tidak mengenal Tuhan Jangan kita katakan kita bertobat Tapi buatan kita tidak menunjukkan kita adalah orang-orang yang menyesal dengan pertobatan Yesus 36 ayat 25-27 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu Dari segala kenejisanmu dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat Rohku akan kuberikan diam di dalam batimu Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya Buah pertobatan itu jelas saudara Kalau kita tanyakan bahwa seseorang ini sudah mengalami pertobatan atau tidak Maka yang mencuri tidak akan mencuri lagi Yang kepahitan tidak akan kepahitan lagi Amen Yang berdusta tidak akan berdusta lagi Demikian Rumus yang benar Rumus yang sesungguhnya Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita sungguh-sungguh bertobat Masa lalu kita pasti akan diubahkan Mengapa saudara Tuhan sudah mencurahkan air yang jernih Jika itu terjadi dalam hidupan kita Mungkin kekasih Tuhan masih ada yang bingung Bagaimana saya bertobat Saya belum tahu apa itu air yang jernih Mari saya berdoa pada pagi hari ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan Ada roh kehidupan Ada roh yang jernih Yang akan mentahirkan kita Dari segala kenajisanmu dan semua berhala-berhalamu Karena tidak ada suatu kuasa Tidak ada satu roh pun yang dapat menyucikan dari segala kenajisan Kecuali daripada roh Kristus Bangsa Israel memberikan persembahan Pada zaman perjanjian lama Tetapi mereka tidak mengalami perubahan Karena waktu itu roh kudus belum ada Nah saat ini roh kudus itu ada di tengah-tengah kehidupan kita Jadi kita yang dulu najis Punya berhala Bahkan terikat dengan okultisme, narkoba dan lain sebagainya Kita akan dibersihkan dari segala kenajisan Jadi tidak ada alasan untuk berkata Saya tidak bisa mengalami pertobatan Karena yang pertama Tuhan sudah mencurahkan rohnya yang mentahirkan kita Yang kedua Hati kita sudah dibaharui pada saat kita mengalami kelahiran kembali Dan kita berseru Ya Aba ya Bapak ampuni segala sholat dan dosaku Aku mau datang kepadamu dan terima kuasa roh kudus Kita diberikan hati yang baru Mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan Kita akan mengalami bagaimana Tuhan mengganti hati kita Dengan hati yang baru Dan ciri-ciri orang yang mengalami pertobatan Itu pasti hatinya lembut Kalau hatinya adalah hati yang keras Tidak suka akan perubahan Hati yang keras itu berarti orang itu belum bertobat Hati itu keras ketika setiap kali dikatakan Kalau salah kamu mohon ampun Dan dia tidak bisa melakukan itu hati yang keras Dia belum bertobat Kalau orang ini belum pertobatan Apa yang bisa kita harapkan Datang dulu ke Tuhan Dia akan mentahirkan Yang kedua kita akan dibuat bertobat Hati yang keras itu tidak akan ada bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat Hati yang keras itu tidak akan ada Di hati orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami lawatan Tuhan Tuhan akan memberikan kita hati yang taat Hati yang mudah untuk berubah Hati yang lembut seperti Musa Yang ketiga roh itu yang akan kuberikan diam di dalam batinmu Dialah yang akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Dan tetap berpegang pada peraturan Tuhan Jadi kalau cuma dari kekuatan kita sendiri Tidak akan bisa saudara Tapi karena ada roh Tuhan Dengan hati yang taat yang sudah dilembutkan Kita akan bisa mengalami pertobatan Yang dulu kita mencuri tidak mencuri lagi Yang dulu kita berbuat jina tidak berjina lagi Yang dulu kita berdusa tidak berdusa lagi Yang dulu kita banyak kekhawatiran Persoalan pergumulan kita tidak akan mengalami kekhawatiran Oleh karena buah pertobatan itu muncul Dan kalau itu muncul hasilnya jelas kelihatan Yang kedua buah roh Galatia 5 24-25 berkata seperti ini Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dan segala hawa Nafsu dan keinginannya Catat baik-baik saudara Menjadi milik Kristus Jadi kalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Menjadi milik Kristus Otomatis kita memiliki kehidupan rohani yang baru Dan ketika kita menjadi milik Kristus Yesus Itu merupakan sebuah kehidupan Yang bisa menghasilkan buah roh Otomatis ketika kita hidup dalam Kristus Yesus Jadi kata kuncinya terima dulu Yesus Percaya dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi Saat Yesus menjadi Tuhan dan Raja Kita hidup oleh roh karena kita menerima roh Tuhan Dan orang yang hidup dalam Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dan segala hawa nafsu Dan keinginannya otomatis saudara Kalau kita menanggalkan kedagingan akan ada buah roh Kalau kita tidak menyalipkan kedagingan Buah roh itu tidak akan ada Buah yang ketiga Buah yang kedua adalah buah roh Dan buah roh itu adalah kasih, suka cita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Semua hukum di dunia ini itu Itu tidak ada yang menentang hal-hal yang perkara-perkara roh Karena yang dihasilkan adalah buah-buah yang manis Inilah buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang Siapakah yang dapat menghukum orang yang penuh kasih? Siapa yang dapat menghukum orang yang penuh dengan suka cita, damai, sejahtera? Siapa pula yang dapat menghukum orang yang penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Karena segala hukum menerima Dan menerima semua kebaikan yang dihasilkan oleh buah-buah roh Dan buah roh ini tidak akan ada kalau kita hidup dalam kedagingan Mari saudara kita tinggal di dalam Kristus Yesus Salibkan segala kedagingan kita Dan kita akan hidup dipimpin oleh roh Dan tentunya buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh Yang ketiga saudara pada saat kita tinggal di dalam Tuhan Yang Tuhan mau cari adalah buah dari pelajaran kita Matius 25 ayat 14 dan seterusnya Saya akan bagi di dalam 3 ayat saja Yaitu dalam ayat 14 Sebab hal kerajaan sorga Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya 5 talenta Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1 Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat singkat cerita orang yang diberikan 5 talenta 2 talenta dan 1 talenta Ketika Tuhan itu kembali berpergian dari luar negeri Ia memanggil ketiga hambanya ini Yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta menjadi 10 talenta Yang 2 talenta memperlabakannya Dan menghasilkan 2 lagi talenta menjadi 4 talenta Dan yang seorang lagi yang 1 Dia menghasilkan 1 talenta Dan dia menguburkannya Dia katakan Tuhan aku takut Karena engkau Tuhan yang jahat Engkau mau menuai di mana engkau tidak menabur Dan Tuhan itu berkata Hai hambaku yang jahat Ayat 26 Hai hambaku yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam Ada 2 kesalahan Ada 3 kesalahan dari hamba yang memiliki 1 talenta ini Yang pertama dia berkata bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang tidak menabur Dan memungut di mana Tuhan yang tidak menanam Padahal Tuhannya itu memberikan 1 talenta di dalam kehidupannya Makanya Tuhan itu mengambil parable atau kerumpamaan yang Hamba yang memiliki 1 talenta ini dengan berkata Memang aku Tuhan yang tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam Padahal yang sesungguhnya Tuhan ini sudah memberikan 1 talenta dalam kehidupannya Kejahatan yang pertama bahwa dia menafikan Bahwa Tuhannya ini adalah Tuhan yang memberikan talenta dalam kehidupannya Dan memang ada karena dia kubur Dia katakan Tuhan tidak menabur maka Tuhan tidak menua Karena dia ada punya 1 talenta dia ambil dia kubur Yang ini yang berbahaya sodara Orang yang selalu berkata 3 dosa dari hamba Hamba yang mengumbur talenta ini 3 dosa yang pertama dia tidak mengakui Kalau dia memiliki talenta Padahal dia diberikan 1 talenta Bukan tidak diberikan ada 1 talenta Ada banyak orang-orang yang berkata Saya tidak bisa apa-apa Saudara Yang kedua dosa dari hamba ini adalah Dia berkata Bahwa Tuhan ini berkata Engkau adalah jahat dan malas Bukan sekedar jahat Tapi jahat dan malas Dosa yang pertama tidak mengakui talenta yang ada Dosa yang kedua adalah hamba yang jahat Karena ketika seseorang tidak memperlabahkan talenta Itu adalah hamba yang jahat Yang ketiga hamba ini adalah hamba yang malas Kenapa? Dia mengubur dan ketika dia mengubur ini Bukankah dia beraktifitas soal yang lain? Dia juga melakukan kehidupannya Mencari nafkah dan lain sebagainya Lalu dia katakan Saya tidak punya talenta untuk melayani Tuhan Ini kan merupakan 1 kebohongan Jahat karena dia tidak mengakui bahwa dia itu mampu Dan dia itu tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya Dan malas karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan Dia itu mengerjakan 1 talenta Padahal dia hidup seperti biasa Hidup seperti biasa Makan, tidur, hidup Malas Karena tidak mau keluar untuk memperlabahkan talenta yang ada padanya Ketiga kejahatan hamba ini Pertama dia menafikan Dia menyangkal kalau dia telah menerima talenta dari Tuhannya Yang kedua dia jahat Karena dia memikirkan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhannya Dan dia memilih untuk taat kepada Tuhannya Yang ketiga dia malas Malas karena dia tidak mau memperlabahkan talenta yang ada padanya Padahal dia hidup Sebagaimana orang dalam hidupan sehari-hari itu beraktifitas Ada banyak orang yang dia bisa melakukan banyak hal di luar Tuhan Banyak sekali hal di luar Tuhan Tetapi untuk satu saja untuk melakukan kendak Tuhan Dia tidak mau Disuruh berdoa Tidak mau Mengapa? Oh saya tidak bisa berdoa Jadilah seperti yang engkau percayai Dan Tuhan akan kembali Tuhanmu akan kembali Dan menemukan engkau Engkau yang mengaku diri Kristen Tapi tidak mau melakukan sesuatu apapun untuk Tuhan Dengar perkataan ini baik-baik Engkau hamba yang jahat dan malas Bukan saya yang mengatakan Tapi firman Tuhan yang mengatakan Kenapa? Karena kita berdusta Kita mampu tapi kita katakan tidak mampu Yang ada adalah kita tidak mau Mungkin hari ini engkau yang sampai sekarang Tidak mau memberi diri untuk melayani Tuhan Engkau katakan saya terintimidasi Saya merasa tertuduh kalau saya mau melayani Saudara kembali pada buah-buah yang sebelumnya Kalau engkau percaya Yesus Engkau menyebut dirimu Kristen Harusnya akan ada buah pertobatan di dalam hidupanmu Kalau engkau bertobat tidak akan ada rasa tertuduh Bertobat dulu saudara Tinggalkan dulu dosa-dosamu Maka engkau bisa melayani Tuhan itu dengan bebas Dengan hati yang tidak terintimidasi Kalau engkau katakan engkau terintimidasi Berarti engkau tidak punya waktu untuk membereskan dosa-dosamu Padahal engkau percaya Yesus Jangan menjadi seorang pendusta Hasilkanlah buah dari pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidupanmu Saudara saya akan tutup dengan ini Hidup itu singkat Gunakan waktu dan kesempatan yang ada Efesos 5 ayat 16 sampai 17 Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Usahakanlah kamu supaya kamu jangan bodoh Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Waktu ini akan berakhir saudara Selangkah maut Mungkin engkau hidupmu tidak lama lagi Mungkin hari ini, besok, lusa Satu tahun Atau dua tahun Seseorang berkata seperti ini Kalau hidupmu tinggal satu minggu Apa yang harus engkau lakukan Saya akan pergi bersenang-senang Dan pergi akan liburan Atau ada orang lain berkata Saya akan pergi menikah dengan orang yang saya cintai Dan setelah itu saya mati Kalau hidupmu tinggal satu minggu Dan engkau tahu engkau adalah seorang Pembuat kejahatan dan penuh dengan dosa Saya mau katakan Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bereskan kehidupanmu Perbaiki kehidupanmu Kalau engkau tahu hidupmu tinggal tujuh hari Lakukan tujuh hari yang berkenan di hadapan Tuhan Hidup itu singkat saudara Gunakan waktu yang ada dan kesempatan yang ada Karena kalau engkau tidak menghargai waktu Waktu tidak akan menghargai engkau Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Jikalau engkau mengasihi Tuhan Jikalau engkau mengasihi Tuhan Maka engkau melakukan Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu Terpujilah nama Tuhan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jikalau engkau mengasihi Tuhan alamu Pergunakanlah waktu yang ada Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat Dan usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak kami berdoa untuk orang-orang yang tidak berdaya Yang ada di luar sana Yang tidak berdaya untuk berbuah Tidak berdaya untuk melayani Tuhan Tidak berdaya untuk menghasilkan Buah-buah pertobatan Buah roh dan buah pelayanan Mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan mereka Yang belum beres Mereka yang mengangkat tangan Yang membuka hati untuk Tuhan Aku berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Jikalau engkau dengan sungguh-sungguh Memperhatikan firman Tuhan Janganlah engkau keraskan hatimu Engkau membutuhkan Yesus secara Pribadi di dalam kehidupanmu Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena dialah Tuhan yang mampu Menyediakan air hidup Yang akan mentahirkan hatimu Dari hati yang najis Menjadi hati yang jernih Dibersihkan dari segala berhala-berhala hati Dan kalau engkau memiliki banyak waktu Tapi tidak memiliki waktu untuk Tuhan Ini saatnya Pergunakan kesempatan yang ada Biarlah pemilik kebun anggur itu Memerintahkan agar hidupmu dicangkul Dibersihkan, dipupuk kembali Supaya mungkin Tahun depan akan menghasilkan buah Dan dimulai daripada hari ini Bertobat dengan sungguh-sungguh Saudara Perhatikanlah Supaya kita menyalipkan daging Dan segala hawa nafsunya Supaya kita menghasilkan buah roh kehidupan Dan yang ketiga Saudara Layanilah Tuhan Dengan talenta Apa yang ada padamu Karena paling tidak Kita memiliki satu talenta Diberkatilah orang yang mendengarkan Sabda Firman Tuhan Dan kami siap menyebut pagi hari ini Dengan berkat-berkat Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amen Dengan apakah ku Terima kasih Tuhan Segala kebaikan Dengan apakah ku balas Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Dengan apakah ku balas Segala kebaikan Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Jangan buang waktu Ku bersyukur Ku bersyukur Pada Waktu yang ada Kita gunakan Sebaik waktu Kita hidup itu bertuan Siapa yang menjadi Tuhan kita Yang kau bertuankan Mamon Sibuk 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 Dan sibuk Tuhan adalah Tuhan yang setia Setiap hari kita minta Perlindungan Setiap hari kita minta Kesejaan Tuhan Mengaumit Jika dia adalah Tuhan Minta Tuhan Apakah kita juga Mau setia Dengan Tuhan Sementara Dia sudah mati Disalibkan Dan dibangkitkan Untuk Tuhan Kita tidak mau hidup Kita berdoa Sementara Timita Sementara Doa pagi Siang malam Doa makan Doa tim Kita berdoa Sementara Datang Kedua Terima Sementara 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 Bisa saja Besok Tidak ada Lagi Sementara Kau selamat Sementara 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 Kau Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakah ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya Kasih setia Tuhan tidak akan Beranjang dari dalam kehidupanmu Tetaplah setia Tetaplah berbuah Dalam nama Yesus Biarlah Kekasih-kekasih Tuhan Menjadi pribadi yang setia Mau datang kepada Tuhan Mempergunakan kesempatan yang ada Mempergunakan waktu yang ada Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Dan Raja di dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kita semua diberkati Terima berkat Tuhan Kasih sayang Tuhan Perlindungan dari Tuhan Mengalir Kami diberkati Amen Shalom Sukacita umat Tuhan Diberkati dengan Semua yang baik Yang berasal daripada Tuhan Selamat beraktifitas Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati